Ada kakek tua yang bermain dengan kucing di taman Ketika kakek tua itu mengelus kucing itu, tiba-tiba dia menjadi muda kembali Kakek tua itu sangatlah terkejut Dia mencoba mengelus kucing itu lagi kan Dan dia menjadi tambah muda lagi guys Karena ketakutan, kucing itu kabur Kakek itu mengejarnya, namun dia kehilangan jejak kucing ajaib itu guys Karena menjadi muda kembali, kakek itu ingin nongkrong sama anak-anak muda di kafe kan Namun dia urungkan Setibanya di rumah, dia melihat kucing ajaib itu bersama dengan istrinya Tapi lagi-lagi, kucing ajaib itu kabur Kakek itu menjelaskan kalau dia berubah menjadi muda setelah mengelus kucing ajaib tadi guys Istrinya yang sudah mengenalinya cukup lama Mempercayainya, karena hatinya yakin kalau itu adalah suaminya guys So sweet banget ya istrinya Semoga orang tua kalian bisa hidup sampai kakek nenek ya guys Comment amin, bantu like dan subscribe juga Kasih ibu sepanjang masa ya guys Seperti halnya ibu ini Anaknya masih batita selalu ingin ada di dekatnya Walaupun sedang buang air, ibu itu tetap mau menggendong anaknya Sepanjang hari anaknya selalu nempel dengan ibunya Ketika masak dan juga saat membuat susu Bahkan saat ibu sakit pun anak ingin dipeluk dengan ibunya guys Namun ibunya tidak pernah marah By the way siapa disini yang sayang sama ibunya Coba komen aku sayang ibu Pas lagi enak-enaknya tidur di malam hari Pak Budi dan istrinya dikejutkan oleh suara pintu yang digedor-gedor Karena mengira itu adalah maling Pak Budi langsung meneriakinya dan memberitahu para warga Kalau ada maling di rumahnya Sesampainya di rumah Pak Budi Warga pun melihat ada dua gajah yang sedang memakan beras dan juga garam di dapur Lalu warga menghalangi dua gajah itu Namun sayangnya gajah itu berhasil menerobos dinding dapur guys Ternyata oh ternyata dua gajah itu sedang kelaparan Karena habitatnya sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit Kasian ya guys gajah itu jadi kehilangan tempat tinggal deh By the way kalian udah pernah lihat gajah belum? Kalau aku udah Ada pemuda pang yang datang ke coffee shop sendirian Para pelayan pun merasa terpesona guys Dan pelayan itu membuatkan coffee dengan gambar hati Lalu salah satu pelayan ada yang genit dan sengaja menggoda pemuda itu Namun pemuda itu tidak peduli dan langsung membayar kopinya Ketika ada wanita mengendarai motor gede dan bertato Pria itu langsung jatuh cinta Namun wanita itu sangatlah rakus dan juga pemarah guys Karena kunci motornya terjatuh di selokan Wanita itu langsung pergi begitu saja Pemuda itu terus mencari dan bertanya kepada warga sekitar Sampai akhirnya dia menemukan perkumpulan motor gede guys Di sana ada wanita yang ia sukai Dan dia pun langsung melamarnya Namun sayangnya pemuda itu malah dilempar oleh pria kekar yang bangkotan Dan ternyata adalah kekasih wanita itu guys By the way kalian suka motor apa? Kalau aku motor pespak Pria ini sehari-harinya adalah petani padi guys Di hari itu dia menemukan sepotong batu yang berkilauan Dia pun langsung loncat ke girangan Langsung saja pria itu menemui temannya yang penjual emas Ternyata oh ternyata potongan batu berkilau itu adalah belian guys Pria itu terkejut sampai matanya hampit keluar guys Karena harga berlian itu senilai 100 juta rupiah Langsung saja pria itu menjual beliannya Dan membeli motor yang dia inginkan Dan sejak saat itu pria itu mendadak viral Dan sering diundang ke stasiun TV guys By the way kalian udah pernah nemuin belian belum? Kalau aku belum Ada mama muda lagi bikin kue bareng anaknya Supaya pas anaknya udah nikah nanti Jadi pinter masak guys Karena takut cincinnya hilang Cincinnya dilepas dulu udah tuh Dan ditaruh di atas kompor Tapi setelah kuenya dimasukin ke dalam oven Tiba-tiba cincinnya beneran hilang guys Si mama muda jadi panik kan Karena itu cincin pernikahan Akhirnya suaminya ikut membantu mencari cincinnya Udah dicari-cari di bawah kompor Tetap gak ketemu guys Keesokan harinya ketika sedang memetik wortel Tiba-tiba ada cincin di atas wortelnya dong Jadi mama muda itu gak sadar Kalau cincinnya terjatuh dan masuk ke dalam tanah By the way kalian itu perlu lupa atau gak guys Kalau aku perlu lupa Sekitar 20 tahun mendatang Hotel tidak lagi memperkejakan manusia guys Di tahun itu manusia digantikan oleh robot Dan juga mesin yang canggih Seperti halnya hotel ini Ketika ingin check-in Hanya perlu men-scan matanya saja Dan juga yang membawa koper itu Para robot guys Sementara di dalam kamar Hordingnya bisa terbuka dengan sendirinya Dan suhu ruangan pun juga menyesuaikan otomatis guys Yang gak kalah canggihnya Robot-robot bisa mengantarkan makanan Sesuai dengan permintaan customer-nya Robot dan vacuum cleaner digunakan Untuk membersihkan kamar di hotel itu guys Setiap menginap di hotel itu Akan dikenakan tarif sebesar 10 juta rupiah per malamnya By the way kalian mau gak nginap di hotel itu Kalau aku mau Ada kucing liar yang tidur di jalanan Untungnya ada kakek baik Yang membawa kucing itu Kucing itu diajak main Dirawat dan juga disayang guys Oleh kakek itu Tapi ternyata Kucing itu hanya bermimpi Dan dia tertidur di atas kuburan Ternyata oh ternyata Kakek yang tadi sudah meninggal guys Semenjak kakek itu meninggal Kucing itu selalu datang ke pemakaman Karena dia sangat rindu dengan pemiliknya Setiap kucing itu datang Dia selalu membawa bunga guys Sampai suatu hari Kucing itu meninggal di atas kuburan Karena kedinginan dan juga kelaparan Akhirnya kucing itu bisa bertemu Dengan pemiliknya di surga Siapa disini yang sayang sama kucing Coba komen aku sayang kucing Bocil ini selalu ikut neneknya ke emol kan Di hari itu Dia mau beli mainan yang lagi viral guys Pas mau kasih tau neneknya Mainan viral itu Neneknya tidak mengizinkan Karena harganya yang terlalu mahal Dan si bocil pun jadi kesel Dan langsung melempar mainannya guys Karena merasa neneknya tidak sayang lagi dengan dia Akhirnya si bocil pun melakukan kekerasan kepada neneknya Sampai-sampai neneknya jatuh Dan giginya copot semua guys Dan akhirnya si bocil pun dibawa ke sebuah institusi Khusus anak bandel Semoga neneknya bisa beli gigi yang baru ya guys Kasian banget ya neneknya Siapa disini yang sayang sama neneknya Coba komen aku sayang nenek Pria itu sangatlah beruntung Karena memiliki istri yang cantik Dan juga berambut panjang Semua orang menyukai istrinya Suatu hari Jepitan rambut milik istrinya rusak kan Dan dia meminta jepitan yang baru Sama suaminya Namun suaminya tidak mempunyai uang guys Bahkan jam tangan miliknya sendiri saja Juga rusak Istrinya pun hanya bisa terdiam Ketika berangkat kerja Suaminya melihat toko jam Dan langsung masuk ke dalam toko itu Tanpa pikir panjang Suaminya langsung menjual jamnya guys Dan hasilnya akan diberikan jepitan yang baru Sebagai kejutan untuk istrinya Ketibanya di rumah Suaminya sangatlah terkejut Melihat rambut istrinya sudah pendek Ternyata oh ternyata Istrinya pergi ke salon guys Dan memotong rambutnya Lalu potongan rambutnya dijual kan Dan hasil penjualannya digunakan Untuk membeli jam tangan baru Buat suami tercintanya So sweet banget guys istrinya Semoga orang tua kalian selalu romantis Kayak pasangan ini ya guys Komen amin Bantu like dan subscribe juga Cewek ini umur 17 tahun Tapi masih pake pampers guys Jadi awalnya Cewek ini pernah mengalami kecelakaan Sewaktu kecil kan Karena kejadian itu Organ dalam cewek itu Jadi rusak Dan berakibat Dia jadi pipis terus Kayak gini guys Makanya Dia selalu pake pampers Kemanapun dia pergi Saat beranjak remaja Cewek itu malu banget guys Karena berbeda dengan yang lain Saking malunya Sampai-sampai Dia punya ruangan khusus Untuk ganti pampers Suatu hari Dia punya pacar baru kan Dan dia nyeritain semuanya Kalau selama ini Dia pake pampers Untungnya Ceweknya baik Dan mau menerima Kondisi dia Apa adanya guys By the way Kalian punya pacar gak guys Coba jawab di kolom komen Dahulu kala Ada kakak kembar yang Mengadakan pesta ulang tahun Namun adik yang kecil Tidak diajak bergabung guys Tiba-tiba Kakak kembar yang Mengajak adiknya ikutan Asal mau bermain game Bloody Mary Adiknya yang kecil Terlebih dahulu Masuk ke dalam toilet kan Pintunya pun langsung ditutup Dan suasana sangatlah gelap guys Adiknya yang lugu Mengikuti perintah kakaknya Menyiram toilet Dan juga berputar Sebanyak dua kali Lalu berkata Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Tiba-tiba muncullah penyihir berdarah Dari cermin Adiknya pun berteriak Dan ketakutan Sampai-sampai dia Mengedur pintu toilet guys Namun kakak kembarnya Tidak peduli Dan malah menertawakannya Jadi kakaknya Sengaja ngerjain Adik kecilnya guys Ketika kakak kembarnya Membuka pintu toilet Ternyata-ternyata Adiknya sudah meninggoy Kasian banget ya Adik kecilnya Semoga kakak kalian Gak jahat kayak gitu guys By the way Kalian punya kakak berapa Kalau aku dua Bocil ini tinggal bareng Sama neneknya kan Setiap tanggal 28 Bocil itu ulang tahun Dan berharap dibelikan Kue ulang tahun Oleh neneknya Namun neneknya yang pikun Sampai-sampai Wortel aja dijemur guys Sementara Baju cuciannya Malah dijadikan Suk Walaupun pikun Neneknya tak lupa Membelikan kue ulang tahun Untuk cucunya Si nenek pun pulang Dengan naik bus kan Setibanya di rumah Neneknya hanya memberikan Topi ulang tahun Ternyata-ternyata Kue ulang tahunnya Tertinggal di halte bus guys Cucunya pun kesel kan Dan memilih untuk tidur Neneknya yang baik Membuatkan telur dadar Dengan aroma yang sangat wangi guys Cucunya pun dipaksa Untuk memakannya Dan ternyata Rasanya sangatlah enak Setiap cucunya ulang tahun Neneknya selalu lupa Membawa kue ulang tahunnya Padahal udah dibeliin Dan hanya menyajikan Telur dadar guys Sampai akhirnya Di umur cucunya yang ke-8 tahun Dijemput oleh orang tuanya Untuk kembali ke rumah Selanjutnya apa yang terjadi guys Kalau rame Lanjut part 2 Ngeri banget nih Cowok ini Anunya digigit ular guys Jadi awalnya Cowok ini dan keluarganya Sedang berlibur ke Thailand Setibanya di hotel Cowok ini langsung ke toilet kan Saat buang air Tiba-tiba Anunya ada yang gigit guys Ternyata yang menggigit adalah Ular kadut bergigi panjang Cowok itu kesakitan Dan berlari ke kamar hotel Tanpa memakai celana guys Ibunya yang melihat pun Langsung terkejut Cowok itu pun berusaha Sekuat tenaga menarik ular itu Namun 4 per 5 anunya Digigit dan dimakan Ular kadut Karena sudah sangat kesakitan Cowok itu pergi mencari taksi kan Namun Supit taksi takut Kursinya kotor guys Dengan terpaksa Cowok itu nyetir sendiri Sampai ke rumah sakit Setibanya di rumah sakit Cowok itu langsung Mendapatkan tindakan Dan menurut dokter Cowok itu masih bisa Untung buat air kecil Sejak kejadian itu Banyak wartawan yang datang Ke rumah sakit Dan cowok itu Mendadak viral guys Yang mau keluarganya Dijauhkan dari bahaya Like dan subscribe video ini Terus komen amin